Hai assalamualaikum bosku bertemu lagi kita di channel pusaka antik pada video kali ini kita akan sedikit membahas dan mengulas tentang keris kabutan atau petok kabutan bosku yang disebut juga dengan keris tindih di dalam sejarah budaya keris di Jawa benda pusaka yang satu ini merupakan benda pusaka yang paling awal diciptakan oleh para pembuat keris tentu saja sebelum model keris-keris berbentuk lekuk diciptakan bosku banyak orang yang percaya bahwa keris pusaka petok ini merupakan keris kabutan hal ini dikarenakan keris ini pertama kali dibuat pada masa kerajaan Buddha di Nusantara keris petok kabutan hingga kini diburu para kolektor Tosan Aji Bosku alasannya keris model ini adalah pusaka wajib yang mesti terpajang di gedung pusaka keris kabutan kemudian difungsikan sebagai keris tindih alias keris pengasuh yang memiliki fungsi sebagai penetralisir aura negatif ada kepercayaan dalam penggemar Tosan Aji khususnya dalam sastra perkerisan orang yang paling dihormati adalah yang paling tua meskipun tidak berlaku secara kaku dalam tata non sosial masyarakat Jawa namun diutamakan yang tua didahulukan bosku jadi adalah hal yang lumrah bila sehingga kemudian di dalam dunia perkerisan keris kabutan diletakkan sebagai sesepuh atau dianggap paling tua dan diyakini bisa meredam aura-aura negatif dari keris-keris yang lebih muda bosku dari sudut pandang ilmiah memang masih bisa masuk akal karena keris-keris tangguh kabutan apabila kita cermati lebih lanjut memiliki karakteristik besi yang berbeda dengan besi keris tangguh lainnya besi yang digunakan adalah besi malela atau basir besi seolah dicampur jadi satu tampak lihat seperti jenang besi keris kabutan seolah bisa menyerap dengan cepat apapun yang ada di sekitarnya bosku bagi mereka yang waskito keris tindih yang boleh dikatakan tidak utuh jelek bagaimana bisa menindih keris lainnya yang secara fisik lebih utuh cantik dan indah tidak lain dan tidak bukan sebenarnya adalah kita menindih ego kita sendiri yang merasa bangga dan menjadi sedikit sombong dengan keris agamanya bosku keris yang umumnya berdapur petok atau jala ini terbilang lengka dan sulit dicari dan jarang pula ditemukan utuh bosku kabutan merupakan istilah untuk menunjukkan waktu masa silam yang tidak bisa dipastikan kapan tanggal dan tahunnya bosku dan juga tidak bisa ditentukan kapan periode persisnya akan tetapi lebih berkaitan dengan penyebutan era kuno hingga sampai pada zaman Mataraman Hindu bosku tangguh kabutan juga digunakan sebagai istilah untuk mengelombokkan keris dengan keadaan atau bentuk tertentu ataupun benda-benda lain yang dianggap tua atau sepuh bosku bedok kabutan sendiri ada yang pamor bosku akan tetapi banyak yang kelengan atau berwarna hitam besi dari betok kabutan sendiri berserat berwarna kelabu kehijauan bosku dengan bentuk tanpa sokoan disebut betok kabutan dan yang memakai sokoan disebut jalak kabutan kebanyakan yang sangat digemari para kolektor adalah betok kabutan bosku selain lebih jarang ditemukan dianggap lebih tua dari betok jalak kabutan bosku sehingga memiliki daya yang sangat kuat kehebatan tangguh kabutan adalah penempaan besinya yang sempurna bosku menggunakan jenis besi yang secara visual dapat dipedakan dengan besi zaman sekarang apa manfaat keris tindih sebenarnya bosku dan apa itu keris tindih tindih diambil dari kata penindih atau menindih lebih mudahnya pusaka yang berat menindih yang ringan pusaka berat maksudnya bukan secara fisik bosku tapi secara umum lebih tua atau lebih berbobot dalam spiritual jadi kenapa keris tindih diwajibkan keris yang usianya lebih tua bosku tujuannya agar bisa menindih atau sebagai penindih yang akan mengendalikan semua energi pusaka anda karena itu keris tindih dikenal dengan keris dengan tangguh tua seperti keris tangguh singosari keris tangguh kabutan atau betok kabutan dan lain sebagainya bosku jadi keris tindih tidak ada kaitannya dengan dapur dan pamor apapun dapur dan pamornya tidak masalah bosku yang penting keris tindih harus keris yang paling tua walaupun dalam kenyataannya keris tindih paling banyak dijumpai dengan bentuk dapur jala atau betok karena memang keris tangguh tua bentuk dapurnya tidak selengkap keris tangguh muda bosku dan apa manfaat dari keris betok kabutan ini bosku untuk yang pertama pada dasarnya ketika anda mempunyai pusaka walaupun sedikit pasti ada energi negatif dari luar yang ikut masuk pada energi pusaka anda di sini keris tindih atau keris betok kabutan mempunyai khasiat menanggulangi dan mengusir energi negatif agar tidak mengganggu energi pusaka yang anda miliki bosku sehingga menjadi energi murni pusaka anda tanpa campur tangan dan tanpa gangguan energi dari luar untuk yang kedua semua pusaka apapun bentuknya jika tidak dirawat ada kemungkinan akan mengeluarkan energi negatif maka dengan keris tindih atau keris betok kabutan mempunyai manfaat menanggulangi pusaka pusaka anda agar tidak mengeluarkan energi negatif bosku untuk yang ketiga keris tindih sebagai pusaka sedia payung sebelum hujan dengan keris tindih menghindarkan pemilik dari segala macam efek samping negatif atas hasil pusaka pusaka yang anda miliki sehingga pemilik akan aman dari gangguan energi negatif dari ratusan bahkan ribuan pusaka yang anda miliki bosku untuk yang keempat menguatkan energi keris pusaka dan pusaka bertuah apapun milik anda bosku sehingga akan mempunyai energi yang sangat kuat dan maksimal sebagai sarana memberikan perlindungan dari serangan gaib untuk yang kelima keris tindih mampu melumbuhkan dan menundukkan pusaka-pusaka musuh sehingga pusaka musuh akan lebih netral bosku dan tentunya masih banyak lagi hasil atau manfaat dari pusaka keris tindih dan tentunya kesemua manfaat atau hasil dari pusaka tersebut tak lepas atas kehendak Allah yang menciptakan segalanya bosku demikianlah sedikit pembahasan mengenai keris berdok kapudan atau keris tindih bosku semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan share tetap ikuti terus channel saya di pusaka antik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati